Ini adalah Sarkosukus, anggota dari Krokodilomorpha yang hidup pada periode kapur awal sekitar 133 hingga 93 juta tahun yang lalu. Mereka menjadi salah satu raksasa air pada zamannya. Melihat bagaimana ciri-ciri dari Sarkosukus, kita akan langsung tahu bahwa mereka sangat mirip dengan buaya, dan memang Sarkosukus adalah salah satu cabang dari evolusi buaya. Namun, ada satu hal yang tidak biasa. Sarkosukus hidup ratusan juta tahun yang lalu, tetapi mereka memiliki penampilan yang sangat mirip dengan buaya di zaman sekarang. Dan Sarkosukus tidak sendiri, banyak kelompok buaya purba lainnya yang tidak memiliki perbedaan mencolok seperti buaya modern. Menimbulkan pertanyaan, apakah buaya tidak berevolusi? Dan jikapun mereka berevolusi, kenapa mereka tidak banyak berubah? Buaya adalah sebutan untuk reptil semi-akon. Yang dicirikan dengan kulit tebal dan ditutupi sisik yang tidak tumpang tindih. Dan mereka semua adalah predator, meski tipe mangsa mereka berbeda-beda tergantung jenisnya. Buaya saat ini diklasifikasikan sebagai Ordo crocodilia. Saat ini, ada lebih dari 20 spesies dari Ordo crocodilia. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari jumlah spesies buaya yang pernah ada dalam catatan fosil. Sebelum itu, kita samakan persepsi dulu bahwa buaya yang dimaksud dalam video kali ini adalah semua reptil dari Ordo crocodilia dan kerabatnya yang sudah punah. Jadi, aligator, kaiman, dan garial, kita sebut juga mereka sebagai buaya di dalam video ini. Untuk melihat awal dari evolusi buaya, kita harus mundur jauh lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Meskipun buaya adalah reptil, tetapi mereka justru lebih berkerabat dekat dengan burung dibanding reptil modern lainnya. Ini, dapat kita lihat dari kenyataan bahwa buaya dan burung memiliki nenek moyang yang sama sekitar 252 juta tahun yang lalu, tepatnya di periode awal Triasik. Mereka diturunkan dari kelat reptil purba bernama Arcosauria atau Arcosaurus. Kelompok ini juga merupakan nenek moyang dari Dinosaurus dan Terosaurus. Jadi, Arcosaurus kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Avemeta tarsalia yang mencakup Dinosaurus, Terosaurus, dan Burung Modern. Kemudian, kelompok kedua, yaitu Pseudosusia yang mencakup buaya dan kerabatnya yang telah punah. Arcosauria menjadi salah satu kelompok yang berhasil selamat dari kepunahan Masal Permien. Dan setelah itu, mereka melakukan diversifikasi dengan cepat pasca kepunahan untuk mengisi berbagai ceruk ekologi yang kosong akibat kepunahan Masal. Dari situlah muncul berbagai anggota dari kelompok Pseudosusia. Bahkan, pada saat periode Triasik akhir, dapat dikatakan sebagai masa kejayaannya kelompok Pseudosusia. Mereka menguasai ceruk mulai dari predator hingga herbivora darat. Beberapa kelompok ini diantaranya ada predator besar, Raui Susia, dan Poposaurus. Ada juga herbivora seperti kelompok Aethosaurus, hingga yang berukuran kecil dan lincah seperti kelompok Spenosusia. Namun, periode Triasik yang menjadi masa kejayaan kelompok ini harus berakhir dengan adanya kepunahan Masal. Akibatnya, memusnahkan hampir seluruh garis keturunan dari Pseudosusia. Pseudosusia, kecuali satu garis keturunan menjadi satu-satunya yang bertahan, yaitu Krokodilomorpha. Mereka lah yang akan menurunkan semua buaya dari periode Jurasik hingga zaman modern. Kepunahan Masal Triasik terjadi sekitar 201 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini telah memusnahkan sekitar 76% makhluk hidup di bumi dan menjadi akhir dari periode Triasik. Kini, kita masuk ke periode Jurasik. Dengan adanya kepunahan Masal, artinya banyak ceruk ekologi yang kosong. Dari sinilah, mereka yang bertahan mulai mengisi ceruk-ceruk tersebut. Kali ini, dinosaurus mulai mendominasi daratan. Ceruk ekologi yang dulu diisi oleh Pseudosusia, kini digantikan oleh dinosaurus. Sementara di udara, ceruk itu diambil oleh kelompok Terosaurus. Nah, ketika dinosaurus mendominasi daratan, Terosaurus mendominasi udara, sementara buaya mendominasi perairan. Setelah kepunahan Masal Triasik, hanya ada satu garis keturunan Pseudosusia yang bertahan, yaitu Krokodilomorpha. Sebagian dari kelat ini telah mengembangkan gaya semi-akwatik atau bahkan akuatik sepenuhnya. Contohnya, ada kelat Neosusia. Mereka umumnya memiliki bentuk tubuh mirip buaya yang beradaptasi dengan kehidupan akuatik air tawar, di mana kelompok inilah yang juga kelak akan menurunkan semua buaya modern. Selama periode Jurasik hingga Kretaceus, buaya telah mengalami diversifikasi adaptif besar-besaran untuk mengisi relung ekologi yang ditinggalkan oleh kelompok yang baru punah. Di era itu, juga muncul beberapa anggota yang ikonik, seperti Sarkosukus yang hidup di periode kapur awal sekitar 133 hingga 93 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki panjang hingga 9 meter dan berat sekitar 3 sampai 4 ton. Kemudian ada Deinosukus yang hidup di periode kapur akhir sekitar 82 hingga 73 juta tahun yang lalu, memiliki panjang hingga 10 meter dan berat sekitar 5 ton. Tidak heran, ukuran besarnya membuat mereka menjadi ikonik. Selain itu, baik Sarkosukus maupun Deinosukus ada kemungkinan keduanya merupakan pemakan dinosaurus. Tetapi, jika kita melihat ke cabang lain dari evolusi buaya, kita akan melihat yang jauh lebih unik lagi. Apa yang kalian lihat ini mungkin lebih mirip ikan, namun sebenarnya mereka adalah cabang dari evolusi buaya. Hewan laut ini bernama Metriorhynchus dan berasal dari subordo Talatosusia. Subordo ini muncul pada periode jurasik awal hingga kapur awal. Talatosusia merupakan kelompok krokodil morfa laut, sehingga mereka juga kerap disebut sebagai buaya laut, meskipun sebagian dari kelompok ini ada juga yang hidup di air tawar. Beberapa anggota dari kelompok Talatosusia masih memperlihatkan ciri-ciri yang mirip buaya, namun yang lainnya menunjukkan adaptasi ekstrim terhadap kehidupan di laut terbuka, membuatnya sangat jauh dari konsep buaya yang ada di dalam benak kita, termasuk transformasi anggota tubuh menjadi sirip, perkembangan ekor, dan kulit halus tanpa sisi. Lalu, dari mana awal mula buaya modern? Buaya modern merupakan anggota dari Ordo Krokodilia, yang terbagi tiga keluarga, yaitu Buaya Sejati, Krokodilidae, Aligator dan Kaiman, Aligatoridae, dan Garial, Gavialidae. Mereka memiliki nenek moyang yang sama, sejak periode kapur akhir sekitar 95 juta tahun yang lalu. Salah satu yang tertua dari Ordo Krokodilia adalah Portugalosuchus, yang ditemukan di Portugal. Bila buaya telah ada sejak Eremessozoicum, artinya mereka adalah salah satu kelompok yang selamat dari kepunahan masal di akhir periode kapur, yang telah memusnahkan dinosaurus. Tapi, bagaimana buaya bisa selamat? Kemungkinan besar ini terjadi karena buaya memiliki metabolisme yang lambat, membuatnya mampu bertahan tanpa makanan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu penyebab dari tabrakan asteroid pada saat itu, adalah berkurangnya tutupan tumbuhan di bumi, yang kemudian membuat hewan herbivora kehilangan makanan, dan berimbas pada karnivora, yang juga kehilangan mangsa akibat berkurangnya hewan herbivora. Tetapi, kemampuan buaya yang dapat bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan, membuatnya dapat bertahan saat terjadi krisis makanan pada saat itu. Setelah kepunahan masal, buaya kembali melakukan diversifikasi, hingga menyisakan daftar spesies yang hidup hari ini. Tapi, semua penjelasan tadi, masih belum menjelaskan kenapa buaya tidak banyak berubah. Apakah buaya berhenti berevolusi? Ada satu hal yang sering dibicarakan ketika membahas tentang teori evolusi. Jika kita pernah membahas tentang evolusi Cetacea, kita dapat melihat perubahan dari hewan darat berkuku genap, kini menjadi mamalia lautan. Ini adalah Cetacea di zaman sekarang, dan ini adalah Cetacea 50 juta tahun yang lalu. Sementara, ini adalah buaya di zaman sekarang, dan ini adalah buaya 100 juta tahun yang lalu. Terlihat, tidak banyak berubah. Anggapan bahwa buaya tidak berevolusi, itu adalah ungkapan yang keliru, karena pada dasarnya, semua makhluk hidup tidak pernah berhenti berevolusi. Namun, untuk kita melihat perbedaan yang signifikan, butuh jutaan tahun. Sementara, buaya tidak banyak berubah selama jutaan tahun. Itu mungkin lebih tepat. Tapi, kenapa? Buaya memiliki laju evolusi yang lambat. Ini karena mereka sudah sangat sukses dengan bentuknya yang sekarang. Jadi, untuk apa mereka mengubahnya? Tapi, bukan berarti mereka berhenti berevolusi. Dan, sebenarnya, setelah kita mempelajari bagaimana evolusi buaya tadi, kita dapat melihat bahwa buaya banyak mengalami perubahan. Contohnya, Talatosusia yang hidup di lautan. Beberapa spesiesnya memiliki bentuk dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan buaya yang saat ini kita kenal. Tidak hanya itu, nenek moyang buaya awalnya juga merupakan hewan darat, dan pernah ada kalanya mereka mencoba untuk kembali hidup di daratan. Contohnya, keluarga dari buaya purba, Planokranidae, berasal dari 66 hingga 50 juta tahun yang lalu, yang sangat terspesialisasi beradaptasi untuk hidup di darat. Mereka memiliki pelindung tubuh yang besar, kaki yang panjang, dan cakar tumpul yang menyerupai kuku seperti mamalia. Dari sini menjadi bukti bahwa buaya dapat saja berubah. Namun, baik Talatosusia bersirip yang hidup di lautan, maupun Planokranidae berkuku yang hidup di daratan, mereka harus mengalami kepunahan, dan yang bertahan justru buaya yang hidup secara semi-akwatik. Yang menjadi bukti bahwa ini jauh lebih sukses untuk bertahan hingga hari ini. Itulah dia pembahasan mengenai evolusi buaya. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Sawer ya. Sekian QR berikut, atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.